Mirsa, dua orang anak berusia 5 tahun dan 6 bulan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan setelah didiagnosis mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Diduga, keduanya menderita ISPA akibat asap pembakaran sampah ilegal di sekitar tempat tinggalnya. Didampingi oleh sang ibunda Arina Gendis, balita berusia 6 bulan ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Dirinya harus menjalani perawatan setelah hasil pemeriksaan dokter menyatakan jika balita ini menderita ISPA. Diduga, Gendis menghirup asap pembakaran sampah rumah tangga yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Ciputat, Tangerang Selatan. Meski sudah dinyatakan membaik, namun dokter belum memperbolehkannya pulang karena masih harus menjalani observasi terlebih dahulu. Arinda Gendis ternyata tidak sendirian karena ada balita lain yang menderita ISPA dan masih menjalani perawatan di RSU, Tangerang Selatan. Himbauannya adalah untuk yang teman-teman yang biasa membakar sampah, kurangi, atau keluarga yang merokok, kalau bisa jangan merokok di dalam rumah, kasihan anak-anak. Kemudian yang ketiga, bila kita ada aktivitas di luar rumah, sebaiknya memakai masker. Sementara di Jakarta, guna mengurangi polusi udara, Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi. Kenaikan diberlakukan di sebelas lokasi parkir milik Pemprov. Upaya ini diharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perawatan secara berkala kendaraannya sehingga emisi yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas yang diberikan dalam ketentuan. Kebijakan pengenaan tarif tertinggi terhadap kendaraan bermotor akan dibagi menjadi tiga kategori. Lokasi parkir di pelataran seperti IRT Monas. Dari sebelumnya dipunggut Rp4.000, maka dinaikan tarif tertinggi Rp7.500 per jam bagi kendaraan yang tidak lolos emisi. Kemudian kategori kedua yakni lokasi gedung yang dikelola dinas perhubungan naik Rp6.000. Lalu di lokasi parkir Park & Ride, dari yang tadinya Rp5.000 per hari dikenakan tarif tertinggi menjadi Rp5.000 per jam. Tim Liputan melaporkan.